Halo assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku mau buat nasi tutu oncom ini bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai keriting ini semua akan kita blender kasar ya teman-teman dan tentunya ada oncom merah ya, ini oncomnya udah dipanggang, digarang dan bumbunya teksturnya seperti ini ya nah, agak kasar jadi ada teksturnya gitu ya nah, kita siapkan minyak secukupnya, lalu kita oseng, bumbu yang telah kita haluskan tadi ya sampai matang ya teman-teman biar gak bau mentah gitu kita pakaikan bumbu halusnya ada penyedap rasa lalu kita masukkan oncom yang telah kita sangrai ini wanginya khas banget teman-teman ya khas oncom panggang gitu sebenarnya kalau gak dipanggang dulu juga bisa cuma agak basah mungkin ya nah setelah matang kita siapkan beberapa centong nasi nasinya kalau bisa yang rada pulen teman-teman ya biar pas dimix gitu dia menyatu dengan sempurna gitu ya teman-teman sepertinya segini cukup dulu terus kita taburkan si oncom yang telah kita masak tadi kita aduk sampai semua tercampur rata biar lebih kesunda-sundaan kita plating pakai daun pisang dengan ditemani kemangi nah ini sudah jadi teman-teman punten kalau platingnya tidak cantik seadanya ya kita tambahkan sambal petai yang kemarin aku buat resepnya ada di video-video aku sebelum-sebelumnya ya teman-teman boleh lihat sama telur dadar atau sama ikan asin juga boleh teman-teman dan ini dia nasi tutuk oncom kita sudah jadi dan siap untuk dinikmati ya teman-teman pokoknya resepnya gampang dan simpel bahannya juga mudah dan murah meriah ya pokoknya selamat mencoba di rumah ya terima kasih bagi yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati